Intro Lakshaman Mudakarlas Patrol Mitvetica adalah seorang perwiraangatan laut Amerika Serikat Ia adalah komandan kapal penjelajah berat USS Indianapolis yang ditenggalamkan oleh kapal selam I-58 Jepang pada tahun 1945 Dari semua komandan kapal dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat mungkin hanya mitveh satu-satunya perwira yang dihadapkan kepada pengadilan militer alibat kehilangan sebuah kapal oleh tindakan perang Tanggal 16 Juli 1945 USS Indianapolis berangkat dari Hunter Point San Francisco menuju Pulau Tinian Mariana dengan membawa kargo elemen penting pembatom Bom tersebut nantinya akan digunakan untuk menggabung Nagasaki dan Hiroshima Jepang Karena ini misi rahasia maka Indianapolis tidak mendapatkan pengawalan dari kapal perusak maupun kapal selam Komunikasi pun dalam kebijakan radio diam Dalam perjalanan USS Indianapolis sempat diserang oleh kapal selam I-58 Jepang yang dikomandani oleh Motshitsura Hashimoto namun berhasil meloloskan diri Tanggal 26 Juli USS Indianapolis tiba di Pulau Tinian Mariana Mitveh berusaha mendapatkan kapal perusak untuk mengawal namun tidak berhasil USS Indianapolis kemudian melanjutkan percalanan untuk bergabung dengan Satuan Tugas 95 di Teluk Leto Filipina dengan mengambil rute melewati Guam Tanggal 29 Juli pukul 23.30 Hashimoto kembali melihat USS Indianapolis I-58 segera menembakkan beberapa torpedo-nya Dua torpedo menghantam sisi kanan satu menghantam haluan dan satu lagi menghantam tengah kapal Dalam serangan kedua ini Indianapolis tidak bisa menghindar Mitveh berusaha mengontak stasiun air terdekat namun tidak ada respon Pukul 00.15 tanggal 30 Juli kapal tersebut mulai tenggelam hanya dalam 12 menit Hashimoto sedikit panik dan menyelamkan kapalnya hingga satu jam lamanya namun setelah kembali ke permukaan ia tidak menemukan kapal malang tersebut Hashimoto melapor kepada markasnya jika telah menenggelamkan kapal kelas Idaho dan kemudian pergi meninggalkan lokasi penembakan Sekitar 300 dari 1.196 orang tewas dalam serangan awal akibat terperangkap di dalam kapal ketika kompartemen disegel sebagai upaya untuk mencegah kapal karang dan sisanya sekitar 890 orang dapat meninggalkan kapal Para pelaut dibiarkan mengambang di air tanpa skoci Mereka bukan saja harus bertahan hidup dari ganasnya air laut tapi juga dari ganasnya hiu Banyak di antara para pelaut yang tewas akibat serang hiu Setelah 4 hari terombang ambing di lautan akhirnya tanggal 2 Agustus pukul 10.30 dua pesawat intai AS melihat para pelaut yang tersebar Semua menit udara amfibi dan kapal kemudian dikirim ke lokasi kejadian dan mengevakuasi para pelaut ke Guam Dari 896 orang yang berhasil meninggalkan kapal hanya 317 orang yang berhasil selamat Total yang tewas adalah 879 pelaut Para pelaut tewas akibat keracunan karam dehidrasi, bunuh diri, dan diserang oleh hiu Akibat tenggelamnya USS Indianapolis Angkatan Laut merekomendasikan agar Mijfaih diajukan ke pengadilan militer Komendan Armada Pasifik Laksamana Cetan Nimit tidak setuduh dan sebagai kantinya mengeluarkan curah teguran untuk Mijfaih Namun Laksamana Anski membatalkan keputusan ini dan tetap merekomendasikan pengadilan militer Dalam pengadilan militer tanggal 3 Desember 1945 Mijfaih didakwa dengan dua dutuhan Gagal melakukan zigzag dan gagal memperintahkan kru meninggalkan kapal dengan cepat Mijfaih bebas dari dakwaan yang kedua namun dia tetap dihukum karena gagal melakukan zigzag Untuk memperjelas persidangan AS berusaha bayah mendatangkan Mojitura Hashimoto Beberapa orang menuduh Angkatan Laut menggunakan Hashimoto untuk merusak pengadilan militer Juga mengkritik percalanannya yang diperkirakan menelan biaya hampir 2.000 dolar AS Tanggal 13 Desember 1945 Hashimoto mulai bersaksi dalam persidangan Ia mengatakan bahwa visibilitasnya bagus pada malam serangan itu dan ia bisa dengan mudah mengenali Indianapolis Hashimoto juga mengatakan bahwa Indianapolis tetap di calurnya dan tidak mampu bermanufar menghindar Hashimoto menegaskan bahwa gerakan zigzag tidak ada bedanya I-58 menggunakan torpedo tipe 95 yang tercepat dan terbesar dari semua jenis torpedo kapal selam Jepang pada saat itu Ini adalah pertama kalinya seorang perwira musuh Amerika bersaksi melawan perwira Amerika dalam pengadilan militer Amerika Anggatan Laut mengklaim bahwa pesan SOS tidak pernah diterima namun catatan yang tidak diklasifikasikan menunjukkan bahwa tiga pesan EOS diterima secara terpisah tapi tidak ada yang ditindaklanjuti Bahkan pentugas salah satu stasiun mengira jika panggilan SOS itu adalah taktik Jepang Mitve juga tidak pernah diberitahu bahwa di jalur Guam Laito terdapat aktivitas kapal selam Jepang Selain itu Indianapolis tidak memiliki alat deteksi kapal selam sebagaimana lazimnya kapal-kapal perang Untuk itulah Mitve meminta pengawalan kapal perusahaan yang tidak pernah diberikan oleh Angkatan Laut AS Faktanya Angkatan Lautlah yang menempatkan Indianapolis dalam bahaya bukan Mitve Dengan lapang dada Mitve menerima hukumannya Walaupun kehilangan minoritas ia tetap berdendam di AL hingga pensiun tahun 1949 Dalam buku abandun chip Rikat F menulis motif NS King memerintahkan pengadilan militer adalah karena dendam pribadi Menurut laksamana Miss VGR ayah dari Miss Vedika King tidak pernah lupa saat tertangkap melakukan pelanggaran berat dan diberikan surat teguran tertulis oleh Mitve JR yang saat itu menjadi atasan King Gru kapal yang selama tidak ada satupun yang menyalahkan Mitve Namun keluarga korban tewas hampir semuanya menyalahkan Mitve Mitve selalu ditaruh dengan surat maupun panggilan telepon oleh keluarga korban tewas Jika tidak dihadiri kemengenian besar Mitve bahkan menerima penghargaan karena berhasil menyeleskan misi mengantar komponen Little Boy yang membuat Jepang menyerahkan pasaran Dalam rasa bersalah dan kesepian setelah kematian istrinya Mitve kemudian menembak dirinya sendiri pada tanggal 6 November 1968 Tahun 1996 Pelitenan Komandan Hunter Scott yang saat itu berusia 12 tahun melakukan penelitian tentang tenggelamnya Indianapolis untuk materi sejarah di sekolahnya Upaya Scott meningkatkan publisitas nasional Para veteran dan mantan kru Indianapolis kemudian meminta agar dilakukan dengar pendapat Hashimoto pun ikut membantu untuk membebaskan Mitve dari segala tutuhan Bulan Oktober 2000 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan resolusi bahwa catatan Mitve harus dibebaskan dari segala hukuman Presiden Beli Kelintan kemudian menandatangani resolusi tersebut Pada bulan Juli 2001 Sekretaris Angkatan Laut Jordan R. England memerintahkan catatan resmi Angkatan Laut Mitve dibersihkan dari semua kesalahan Setelah beberapa kali dilakukan pencarian akhirnya pada tahun 2017 bangkai USS Indianapolis berhasil diketemukan di antara barisan pegunungan berbatu di Laut Filipina Utara di kedalaman sekitar 5.500 meter Tentu berbeda harapan antara kru Indianapolis dengan I-58 Bagi Mojitura Hashimoto harapannya adalah bisa menenggelamkan kapal tersebut sebelum mencapai dinian dan ia tidak harus kehilangan seluruh akota keluarganya akibat bom atom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.